Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri bertekad untuk memperbaiki posisi FC Sion Slate Muralse di kelasmen sementara Liga Slovakia musim 2022-2023. Seperti diketahui, FC Sion Slate Muralse merupakan klub anyar Egy Maulana Fikri. Klub tersebut secara resmi mengumumkan bergabungnya Egy Maulana Fikri pada Rabu lalu 10 Agustus 2022. Pemain berusia 22 tahun itu kemudian mengungkapkan misinya bersama FC Sion Slate Muralse. Egy yakin bisa membantu klubnya memperbaiki posisi di kelasmen Liga Slovakia musim ini. Sebagai informasi, FC Sion Slate Muralse sekarang harus mendekam di dasar kelasmen. Tim Asuhan Can Koshian ini tepatnya berada di peringkat ke-12 dengan raihan 2 poin dari 4 laga. Sementara itu, keyakinan Egy memang bukannya tanpa dasar. Pasalnya, Liga Slovakia musim ini masih panjang dan masih banyak poin yang bisa didapatkan. Hanya saja, Egy harus berhadapan dengan salah satu sahabatnya di tim Nas Indonesia, yakni Witan Sulaiman di Liga Slovakia musim ini. Witan kini berseragam AS Transin. Dari segi kelasmen sendiri, posisi AS Transin lebih baik ketimbang FC Vion Slate Muralse. FC Transin sekarang menempati peringkat ke-9 dengan raihan 4 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!